Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya saya bercerita dan berbagi ilmu tentang Mengecilkan daun bonsai Yaitu dengan cara digunduli atau dipurning istilah bonsai Kemudian kita lakukan perbaikan style dari bonsai itu Tapi sebelum itu jangan lupa Like, comment, dan subscribe dalam video ini Ini penting adalah Saya payah kita semua bisa melihat video selanjutnya dari channel saya ini Nah ketika musim penghujan Ini yang saya pakai contoh adalah pohon beringin Walik, beringin-waling saya beringin Jawa atau waringin Sungsang Kalau bahasa lainnya Atau Ficus Javanica Benjamina Nah ini sudah saya pihara sudah sekitar 15 tahun Kemudian saya letakkan depan rumah saya Meskipun kurang cahaya Saya tetap rawat Nah ini hasilnya contohnya seperti dilihat di dalam video ini Kita punih Dan beberapa bagian saya biarkan tumbuh Nah itu nanti untuk menyusun dahan baru Atau dalam istilah perbon saya namanya kanopi Nah di dalam tutorial ini Kita potong saja Kita sisakan beberapa daun yang akan membentuk hal baru Misalkan yang daun yang di depan itu Akan nanti untuk bentuk kanopi baru Supaya bentuknya seperti segitiga Atau dalam istilah perbon saya yang asli Jepang sana Seperti gunung Fujiyama Jadi bonsai itu harus berbentuk lancip ke atas Terbawah kecil Nah daunnya karena musim penghujan Pohon itu daunnya akan membesar ya Karena subur Nah untuk mengatasi daun yang membesar itu Dilakukan purning Beberapa bagian Pelan-pelan jangan satu hari Jadi hari pertama sekian Hari kedua Hari ketiga Jadi pelan-pelan-pelan-pelan Sambil kita menyeting dan menata Nanti sebagainya dikawat Nah pengawatan nanti Akan saya keluarkan dalam video saya Sebelumnya saya hanya melihatkan Beberapa bentuk model Setelah di purning Jangan lupa Disemprot dengan Insek Insektisida lah Insektisida ini dipasah sendiri aja Dari sabun cair Campur air Kemudian saya semprotkan Pakai semprot sprayer Sprayernya dipompa itu Di beberapa titik Agar tidak Membusu Karena Ada beberapa bagian Yang harus kita panggil Potongnya Mungkin tidak menggunakan Gunting Tapi menggunakan tangan Ini sama metode yang saya ambil Metode yang asli dari Para artis bonsai Di Jepang Kemudian Setelah-setelah semprot Dengan disepetan Ini ada warna hijau Itu jangan Kaget dulu Pernah saya tuang Dengan Pewarna Karena Mau dibeli orang Tapi untuk dipakai Sarat tumbal hotel Makanya saya melarang Saya beli itu Saya Silpa warna Biar orangnya Tidak jadi ambil Waktu itu mahal Harganya dia minta 5 juta Mau dikasih Tahun Berapa 2015 Cuma saya Melarang Karena mau dipakai Hal-hal yang Menurut saya Kurang pas Nah Ini Kepercayaan orang Indonesia Orang Jawa Tuh Ini untuk Menyerang Mengembalikan serangan Sandrat Di sebelahnya Ini ada Bonsai yang saya upload Di video kemarin Sebelum ini Yaitu Saya pas Menggunakan proses Teknik pelintir Untuk menciptakan Gaya bonsai pelintir Atau twister Nah Bonsai twister Saya ambil dari Pohon Randualas Kemudian Hasilnya Saya masih Nunggu Nanti Kalau sudah Jadi Pas pelepasannya Akan saya Tunjukkan Dalam video ini Nah Masih saya Tekan Karena masih Berapa bulan Nanti kita tunggu Selanjutnya Sabar Sabar Nah Setelah Kembali ke Tadi Kembali ke acara Penyemprotan Disinfektan Tadi Kita lihat Hasilnya Setelah Sehari Kemudian Ini video Saya ambil Sehari Kemudian Dapat Dapat Dilihat Tanamannya Tidak Kurus Tidak Layu Daunnya Kecil Nah Daun yang Kecil Ini Diharapkan Menjadi Bonsai Yang ideal Seperti Di alam Pohon Besar Yang dikecilkan Itulah Makna Dari Sebuah Bonsai Nah Selanjutnya Sudah Nanti Kita tumbuh Pohonnya Kecil Kecil Warnanya Akan Hijau Muda Indah Kalau Bonsai Beringin Wali Itu Cilikas Daunnya Mengecil Seperti Pohon Di alam Pohon Besar Yang Dikecilkan Itulah Makna Bonsai Yang Dimaksud Dengan Bonsai Yaitu Pohon Yang Dikecilkan Diletakkan Di dalam Sebuah Pot Ini Gaya Yang Saya Ambil Gaya Natural Jadi Seperti Pohon Besar Kalau Kita Lihat Di Alun Alun Kota Yang Lama Lama Pasti Ada Pohon Besar Begitu Daunnya Kecil Ini Yang Saya Harap Seperti Itu Beberapa Tahannya Lalu Sudah Pernah Tapi Karena Belum Musim Youtube Tidak Saya Videokan Tapi Cara Yang Saya Ajarkan Ini Semoga Kita Bisa Membangun Dan Membangun Ekonomi Kita Yang Sedang Macet Karena Corona Saat Ini Oke Kita Lanjutkan Pada Tahap Dari Belakang Sisi Belakang Saya Ambil Gambarnya Nah Itu Daun Masih Ada Beberapa Yang Saya Tinggalkan Nanti Kita Potong Pelan Pokoknya Bundul Yang Sisakan Daun Yang Masih Kecil Nanti Sampai Kita Jadi Bagus Akan Saya Upload Lagi Video Hasil Akhir Dengan Dari Purning Setelah Itu Kita Repoting Ganti Pot Dengan Kita Beri Pupuk Gandasil Nanti Siap Display Dan Pamer Saya Rasa Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh